Kabinet Prabowo-Gibran masih menjadi isu yang menarik jelang pelantikan pada Oktober 2024 mendatang. Beberapa nama pun digadang mengisi pos kementerian, tak terkecuali orang dekat Jokowi-Dodo, Jokowi. Apalagi sempat ada isu bahwa Jokowi menitipkan beberapa nama calon menteri kepada Presiden Pemenang Pilpres 2024. Tidak berlebihan jika menyebut Erik Thohir sebagai orang dekat Jokowi. Pasalnya, pria yang kini menjadi Menteri BUMN itu pernah didapuk menjadi panitia pernikahan Kaisang Pangarep dan Rina Gudono. Apalagi Erik juga memiliki kedekatan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ketua Umum PSSI itu pun sempat menyatakan secara resmi mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Nama Bahlil juga sempat disorot usai munculnya isu penambahan masa Jabatan Presiden Tiga Periode dan Penundaan Pemilihan Umum, Pemilu, 2024. Meski tak masuk dalam TKN Prabowo Gibran, Bahlil kerap hadir di rumah pemenangan paslon nomor urut dua tersebut. Bahkan saat debat Capres dan Cawapres, Bahlil kerap menemani Prabowo Gibran. Bahlil Lahadalia sejak awal turut membentuk tim simpul relawan untuk mendukung paslon nomor urut dua, Prabowo Gibran. Sosok, orang dekat, Jokowi yang berpotensi menjadi Menteri Kabinet Prabowo Gibran lainnya bisa saja marwarar sirait. Loyalitas pria yang akrab di Sapa Ara terhadap Jokowi pun tidak diragukan. Ara rela meninggalkan PDIP demi mengikuti langkah politik Jokowi. Hengkang dari PDIP, Ara pun leluasa mengampanyekan Prabowo Gibran pada masa kampanye Pilpres 2024. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.